Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempat di tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempat yang telah ditentukan. Tahun 2019-2024, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antarwaktu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sisa masa jabatan. Tahun 2019-2024 Kesatu, terhitung sejak saat mengucapan sumpah janji, meresmikan pengangkatan antarwaktu, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sampai dengan berakhirnya, sisa masa jabatan. Tahun 2019-2024, masing-masing atas nama. 1. Durotun Nafisah, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Banten II. 2. Ali Imron Bafadol, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II. 3. H. Syamsul Bahri R., mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah Kalimantan Selatan I. 4. Hajah Jumriyah, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Barat. 5. Kedua dan seterusnya, ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 5 Februari 2024. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Persiapan Pengucapan Sumpah Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama masing-masing? Siap bersedia. Dan saya lihat karena ini semua beragama Islam, maka saudara-saudara akan disumpah, saudara-saudari akan disumpah menurut agama Islam. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara sadar dan mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dengan berpedoman pada Pancasila Dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin, disilakan duduk kembali. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan foto bersama.